Intro Tidak sedikit masyarakat mengonsumsi daging mentah saat ini Jika tribuners termasuk salah satunya, harap berhati-hati Sering mengonsumsi daging mentah akan rentan terkena penyakit brusulosis Apa itu brusulosis? Dikutip dari kompas.com, brusulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok bakteri dari genus brusela Brusulosis seringkali menyebar ketika orang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi Seperti daging mentah dan susu yang tidak dipasterisasi Tidak hanya menyebar melalui udara saja, tetapi bakteri juga bisa dari kontak dengan luka terbuka Ada pun gejala brusulosis, yakni demam, panas dingin, kehilangan selera makan, berkeringat, kelelahan, kelemahan, nyeri sendi otot dan punggung, sakit kepala Gejala yang ditimbulkan brusulosis dapat muncul kapan saja dari beberapa hari hingga beberapa bulan setelah tribuners terinfeksi Namun bisa hilang dalam waktu tertentu dan akan kembali lagi Beberapa orang mengalami brusulosis kronis dan mengalami gejala selama bertahun-tahun bahkan setelah pengobatan Dalam jangka panjang, penyakit ini bisa menyebabkan demam berulang, radang sendi, radang jantung atau endokarditis, dan spondilitis atau radang sendi yang mempengaruhi tulang belakang dan persendian di sekitarnya Brusulosis bisa mempengaruhi hampir semua bagian tubuh termasuk sistem reproduksi, hati, jantung, dan sistem saraf pusat Brusulosis kronis dapat menyebabkan komplikasi hanya pada satu organ atau di seluruh tubuh Komplikasi yang mungkin terjadi akibat penyakit ini diantaranya adalah 1. Endokarvitis Endokarvitis atau infeksi lapisan dalam jantung merupakan komplikasi brusulosis yang paling serius Endokarditis yang tidak diobati dapat merusak atau menghancurkan katuk jantung dan merupakan penyebab utama kematian terkait brusulosis Radang sendi Infeksi sendi ditandai dengan rasa nyeri, kaku, dan bengkak pada persendian tribuners, terutama lutut, pinggul, pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan tulang belakang Spondylitis Spondylitis atau radang sendi antara tulang atau antara tulang belakang dan panggul bisa sangat sulit diobati dan dapat menyebabkan kerusakan yang bertahan lama Epididimo orchitis atau peradangan dan infeksi testis terjadi karena bakteri penyebab brusulosis dapat menginfeksi epididimis, tabung melingkar yang menghubungkan vas deferens dan testis Dari sana, infeksi dapat menyebar ke testis itu sendiri menyebabkan pembengkakan dan nyeri yang parah Peradangan dan infeksi pada limpa dan hati Brusulosis juga dapat mempengaruhi limpa dan hati, menyebabkan organ tersebut membesar melebihi ukuran normalnya Infeksi sistem saraf pusat Hal ini termasuk penyakit yang berpotensi mengancam jiwa seperti meningitis, radang selaput yang mengelilingi otak, serta sum-sum tulang belakang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya